Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama channel karir ke-2 Kali ini saya akan berbagi pengalaman Bagaimana cara membuat es batu cepat jadi Disini ya, mungkin review ya Karena ini juga yang lalu Saya sudah pernah cara membuat es batu cepat jadi Dengan menggunakan kompresor AC Yang 1 pk dan yang 2 pk Dan mungkin ini karena ada pertanian dari teman-teman Untuk membuatkan lagi ya Saya akan menjelaskan Kalau sekarang mungkin secara spesifiknya ya Bagaimana panjangnya, bagaimana cara kita menentukan Viva capillernya Disini, ini adalah kubuk ya Kubuk, ini didalamnya Sudah terisi Sudah terisi Viva capillernya Maksudnya disini sudah terisi Evaporator ya Sudah terisi evaporator ya Dengan Diameter 1,4 ya Dengan panjang 15 meter Masuk kesini ya Kemudian disini Ini ada viva capillar ya Viva capillar Ini ukuran 0,54 dengan panjang Kira-kira 190 cm sampai dengan 200 cm Yang kemudian ini masuk ke Masuk ke evaporator ya Ini ya Dari viva tekan Masuk ke viva capillar Terus masuk disini Kenapa saya membuat disini Ini kita buat di luar disini Ini agar mempermudah kita ya Seandainya dalam ukurannya kita salah Kita tidak selalu harus membuang prion Kita tidak harus membuang prion Tapi kita hanya tinggal mengganti viva capillar Sehat ya Prion tidak awet Kita tahu Bahwa Untuk tekanan Kompresor Walaupun dia masing-masing sesupeka Terkadang berbeda-beda Kita menggunakan 90 cm terkadang-kadang itu tidak masuk Menggunakan 90 cm kadang-kadang masuk Itulah Kita menggunakan ini Yang mana ini di luar ini Nanti selanjutnya Kalau ini sudah selesai jadi Ini kita akan lilitkan Ke Pipa hisap Ini Kalau ini nanti sudah jadi Ini kita akan masukkan ke Pipa hisap disini Tujuannya ada apa Untuk menghilangkan Embun ya Atau Kondensasi ya Kondensasi yang Dari pipa Dari pipa hisapnya kemari Menghilangkan embun atau blok Apa es ya Disini ya Nanti disini Supaya hilang disini Nanti kita masukkan Kalau ini sudah berhasil Sekarang saya akan lakukan ya Bagaimana cara Kita Mengisi atau menutup Pipa kepelernya Ya Ini Dalam keadaan Saya pakum ya Saya pakum disini Lihat ya Ini dalam keadaan Ya Nah ini dalam keadaan Minus 30 ya Sekarang Sekunci ya Ini Ini saya matikan Ini saya matikan Ya Ini saya pindahkan Saya pindahkan ke Sini ya Ini menggunakan R40 ya Menggunakan R40 Ini kita buka Ini kita buka Ini kita buka dulu Ya Sudah Sekarang saya akan mengisi preon ya Ya Cara pengisian preon disini ya Kita untuk menentukan pipa kapilernya Kita ya Disini Untuk menentukan pipa kapilernya disini Kalau kita isi dia Kita tahu disini Ini adalah Kita lihat R410 Lihat disini ya Ini R410 ini Yang disini Maaf Disini Nah ini ada R410 disini Ya Kita Kasih untuk PSI nya disini nanti sekitar 30 Sampai dengan 30 PSI Nanti ketemunya dia akan lurus Dia ketemunya akan mendapat Sekitar 30 Minus 30 atau minus 25 Sekarang kita sesuaikan ya Ya Sekarang saya akan isi Ini saya hidupan ya Bentar ya Saya hidupan Ya Oke Nah Boleh Ya Ini saya akan hidupkan ya Ini Saya hidupkan Nah ini Ini dimulai dari 30 derajat Celsius ya Kita untuk mengetes disini Ini Ini harus dalam keadaan kosong ya Di full board nya Harus dalam keadaan kosong Supaya Kita apakah dalam keadaan kosong Kita bisa menentukan Menentukan disini Apakah evaporator Mampu mencapai Suhu yang kita inginkan Sekarang saya lepas ya Ya Nah Dikit-dikit Nah Boleh bekerja dia Lihat disini ya Ini Ya Nah Masuk disini Ya Blon 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 Kita lihat Baru Nol ya Baru nol Kita terus Jalan terus Ya Terus Kita pelan-pelan Ya Baru Terima ya Baru 5 5 PSI ya Baru 5 PSI ya Baru 5 PSI ya Kita harus sabar Terus Disini juga masih tetap ya Nah Ini mulai turun dia Nih Ya Disini sudah mulai turun Disini baru mencapai 10 PSI Ini sudah turun dia Kita lihat Baru 10 PSI dia Ya Ini kita targetnya masih jauh ya Target kita sampai Sekitar 30 PSI ya Disini ya Manti nanti disini Disini akan lihat Apakah Dia mampu Mencapai Minus 25 disini Kalau dia mampu Mencapai minus 25 Berarti Dalam keadaan kosong disini Berarti kalau kita kasih air garam Dia akan mampu Mendinginkannya Ya Ini turun terus dia Ini baru 15 PSI ya Ini lambat ya Kita tambah lagi ya Ya Nah 20 dia Dia turun terus Lihat disini Dia Dia turun terus Apakah dia mampu Untuk mencapai Minus 25 Ini disini masih 20 ya Biar cepat Ini kita tambahkan lagi ya Nah Biar cepat lagi Biar kita tambahkan lagi Sampai dengan 30 Ini baru 10 20 Baru 20 ya 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 13 Ya kita tambahkan lagi Ini baru mencapai 10 Baru mencapai 15 Ini ya Masih kurang ya Masih lambat dia Kita percepat ya Ini disini kurang Ya Ketambahkan lagi Sampai 25 PSI ya Nah Ampernya Bentar ya Ampernya Sorry sorry Ampernya belum di lihat ya Ampernya kita lihat ya Disini ampernya Amper 21 ya Nah amper 21 ya Maaf amper Amper 21 disini Amper 21 Ini adalah ampernya disini Ampernya disini Mintanya adalah 3 ya Disini sekitar 3 amper Ini baru 21 Nah lihat Nah lihat Ini sudah Ini lihat teman-teman ya Nah Ini lihat Cepat Nah Dia turun disini Baru Mencapai 25 Nah dia Mencapai 25 Mencapai 25 Sudah minus 67 ya Nah terus Apakah dia mampu Sampai minus 25 Disini amper Menunjukkan 2,1 ya Ya terus Nah Ini 9 Terus Ini disini Menunjukkan 10 20 15 Jangan turun lagi ya Nah Amper Masih tetap 21 ya Amper 21 Amper masih jauh ya Amper masih jauh Amper disini Paling tidak kita kasih Dia kan maksimalnya 28 Kalau kita kasih 22 Dia lebih ringan Mencapai dia Ya Ya Terus ya 13 Apakah dia mampu Disini kita masih punya 1 2 Masih disini 15 Apa bisa kita naikkan Ya Ini kita tambah lagi ya Biar cepat disini ya Dia hanya 13 Lambat Dia disini Sekarang kita tambah lagi Untuk mencapai Disini baru 15 Kita kasih 20 Karena dia turun lagi ya Nah Ya 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 20 Si Amper Tetap 21 Nah 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 ini disini ya Ini lihat disini ya Ini sudah Ya Disini Ini sudah Sudah perempun ya Disini ya Nah ini ya Ya Ini sudah turun ya Turun-turun-turun Terus dia Terus 14 Dia mampu dia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Untuk mengurangi durasi ya Baru saja saya cut ya Ini Ini berlanjut ya Kira-kira Kurang lebih itu 45 menit ya Untuk mencapai Minus 20 ya Ini kalau kita lanjutkan Dia akan minus 23 bisa Ya 24 bisa ya Jadi kita sampai disini aja Dan ini Stabil ya Untuk Ampernya Stabil 23 22 2,2 2,3 2,2 Nah ini 2,2 Ya kelihatan Ini ya 2,2 Jadi ampernya stabil Ini sudah stabil Jadi kalau kita Lanjutkan Ini tata masalah ya Juga tidak terjadi overload ya Tidak panas mesin ini Tapi dengan Dengan hasil ini Nah saya ulangi lagi ya Ini Unbox Dalam keadaan kosong Jadi kalau kita Dalam keadaan kosong Untuk menentukan Untuk menentukan TSI dan ampernya Dia sanggup dengan Minus 20 Atau minus 23 Berarti kalau kita Kita kasih air Dia akan sanggup Hanya waktunya saja Dan bagaimana Polumen airnya Yang dibutuhkan Kalau polumennya air Dia agak penuh Dia agak lambat Kalau lebih sedikit Dia akan cepat Ya Inilah Dan Kita lihat disini Ya Ini hasilnya Ini adalah Ya Blok S ya Ini umpunya Sudah menjadi Blok S disini Ini yang pipai Dari kapiler Ya Ini yang Hipopaliknya Dia sudah jadi S ya Nah Ini yang selanjutnya Nanti kita lepas Kita lepas Pipa kapilernya Nanti kita Jelitkan disini Kita masukkan disini Agar tidak terjadi Keblokan Dan juga nanti kita Tutup lagi Ini dengan telefon ini ya Kita tutup lagi Nanti semuanya disini Supaya tidak terjadi Keblokan Itulah ya Saya ulangi lagi ya Bahwa Bahwa Ini adalah Outdoor AC 1PK Outdoor AC 1PK Dengan prion R 410 Dengan panjang Sipa kapiler Ya Kira-kira 190 Sampai dengan 200 cm Dengan Diameter dalam Ya Adalah 0,54 Dengan Panjang Daripada Panjang daripada Ekooperator Kurang lebih 14 sampai 15 Meter Inilah hasilnya Bisa bagus Hasilnya bisa mencapai Ini Bisa mencapai Minus 20 Ya Minus 20 Dan ini juga Disini Psi-nya adalah 20 ya Ini Psi-nya 20 Nah Jadi Teman-teman Kalau ingin membuat Es batu ini Saran saya Saran saya Kalau menggunakan 1PK Ya Lipa kapilernya Kita agak panjangin sedikit Sekitar 2 meter Sehingga kalau dia Kalau dia Agak kurang Kita bisa potong Ya Kalau dia lambat Dia bisa potong Tapi kalau Kita dimulai dari pendek Ya Kita sayang dengan Lipa kapilernya Dan Sudah jelaskan saya tadi Bahwa Tujuan untuk penempatan Lipa kapilernya Di luar sini Agar Suatu saat Jadi Kita mengadakan Perubahan Lipa kapilernya Atau mempanjakan Kita tidak Membuang perion Itulah Jadi Lipa kapilernya panjang Ya Begitu kita kasih Kita kasih Kita kasih Di sini kita kasih Perion Itu kita lihat Dia Sudah Sudah mencapai 20 Cuman disitu Ampernya Sudah terkejar 22-23 Karena sudah jadi Kalau Lipa kapilernya Tidak Tidak sesuai Misalnya Lipa kapilernya Lubangnya besar Atau Lipa kapilernya pendek Kemungkinan besar Baru kita isi Ya Disini Ampernya Paling 1,6 Ya disini 1,6 kan Awalnya dia 1-1 ya Kalau 1 ampere 1 pk ya 1-3 1-4 Nah itu Dia tidak akan tercapai Tapi kalau begitu Deskalkasi sedikit saja Ampernya disini Sudah mencapai 23 Itu bisa tercapai Caranya itu saja Ini tidak ada yang ditutupi Oleh saya Dan saya juga Sudah Membuat Sudah membuat Tutorial yang lalu Untuk cara Instalasinya Petempatan Lipa kapilernya Dan juga Yang 1 pk 2 pk Ya Buat teman-teman Yang sudah like Subred Serta komentarnya Saya banyak-banyak Terima kasih Berkat Anda Saya termotivasi Untuk membuat Konten-konten berikutnya Berikut ini Ada pesanan Saya ulangi lagi Buat teman-teman Inilah Cara Membuatan Mesin 24 Jadi Buat teman-teman Yang belum like Saat subscribe Mohon bantunya Like Subred Serta komentarnya Dan jangan lupa Menjad loncengnya Siapa tahu Konsepnya Bermanfaat Buat kita semua Buat teman-teman Sesama teknisi Salam warahmat saya Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati